Puding batik bikinnya gampang, hasilnya cantik banget ya Kita siapkan dulu di fry pan dari Idealife Kapasitasnya gede, jerman teknologi dan anti lengket Masukkan semua bahan, lalu aku aduk pakai whisk Idealife Dia satu set sama sepatulanya ya Masak dengan api sedang, kasih selai coklat Lalu kita masak sampai dia mendidih Kalau udah, aku tuang 3 centong Kalau udah berkulit, kita tata biskuit di atasnya ya Kita tuang lagi, setiap layarnya 3 centong Jangan sampai tunggu dingin ya Sampai dia berkulit aja Kita tuang lagi ini biskuitnya Tuangnya perlahan, biar dia gak rembes, gak bocor Kita kasih sendok seperti ini nih Jadi dia tuh turunnya pelan-pelan dan merata Diamkan sampai set kurang lebih 4 jam Terus kita keluarkan dari loyang Aku potongnya pakai pisau dari Idealife Dia tajam banget Dan gak akan terkelupas walaupun di asah Liatin cantik banget kan Kayak batik, yuk cobain bikin Ini modalnya gampang banget ya Bisa dikemasin per pisis seperti ini ya Dimasukin plastik Dijual 2 ribuan auto cuan ya bun Satu loyang bisa jadi 36 iris kue seperti ini Yuk kita bikin juga puding batik Super gampang All cookware by Idealife Sampai jumpa di video selanjutnya